Intro Najib Hamas bukan nama baru di panggung politik Banten, terutama di wilayah Serang. Selain pernah duduk di DPRD Kabupaten Serang, politisi PKS tersebut baru saja paripurna menjabat anggota DPRD Banten periode 2014-2019. Kini, Najib Hamas dijagokan pertanyaan untuk maju di pilkada Kabupaten Serang 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penyiasa kabar Banten TV. Bertemu lagi dengan saya, Yadidia Satika, dalam sejak pokok. Kali ini saya sedang bersama seorang politisi, politisi senior dari Palpai Keadilan Sejahtera. Pernah mendukis sebagai anggota Dewan di Kabupaten, juga kemarin anggota Dewan Provinsi. Namanya sudah tidak asing lagi dalam dunia politik di Banten. Sekarang, sudah bersama dengan saya, Pak Najib Hamas. Assalamualaikum, Pak Najib. Sehat, Pak? Sehat, Pak. Pak, tadi saya sampaikan bahwa, Pak, politisi senior dari TKS, pernah di DPRD Kabupaten, Kabupaten, lalu kemarin di DPRD Provinsi. Sekarang ada rehab, begitu, Pak. Pak, sebetulnya Najib Hamas itu memulai kari politiknya sejak kapan? Iya. Jadi kalau gilas balik sedikit itu, kalau peran politik itu sudah saya perankan sejak kuliah di tahun 1987 di Jakarta. Jadi masa-masa reformasi, transisi, dan sebagainya. Kebetulan saya dulu aktif di Himpunan Mahasiswa Islam, Capang, Jakarta. Kemudian di lembaga kemahasiswa, kebetulan saya diamanai ketua lembaga sekutu mahasiswa di Akademi Pemimpinan Perusahaan, dan juga ketua lembaga kekisiatif mahasiswa. Jadi prosesi dinamika mahasiswa itu mengikuti sampai 1998, era reformasi. Nah, saat itu memang politiknya praktis ya. Belum bergabung dengan politik. Belum, ya. Nah, begitu pas kareformasi, kemudian terbentuk ke Partai Baru, nanya Partai Kandilan. Nah, disitulah awal diperan politik formal saya di Partai Kandilan. Nah, saat itu pertama diamanai ketua DPC Partai Kandilan Kecampatan Serang, Kota Serang, kekuatan, maaf, Provinsi Bantan. Nah, disitulah kemudian banyak belajar politik. Dan kemudian 2004 saya diamanai masyarakat Kabupaten Serang, memilai layar Dapil 4, Serang Barat, di DPT Kabupaten Serang. 2004 sampai 2014, 2 prioritas. Nah, kemudian 2014 selanjut di DPT Provinsi, mewakili masyarakat Kabupaten Serang. Nah, kemarin 2019 berkipah lagi di Pindadapil. Tetapi, secara pribadi kita berbahagia karena kursi PKS berhasil dipersembahkan di Dapil 4, Serang Barat, Provinsi. Nah, walaupun kebetulan yang duduk adalah salah satu teman kami dari PKNS. Tapi, substansinya adalah peran politik untuk kemaslahan dan umat ini terus akan kita persembahkan. Bahkan, khususnya saya pribadi, karena apa? Karena kita termotivasi, hadis Rasulullah ya, setelah-setelah, kairunas ankhomrinas. Jadi, sebaik-baik ke orang adalah, apa namanya, memersembahkan kemanfaatan untuk orang lain. Nah, artinya, Pak, kemanfaatan ini tidak hanya harus masuk di politik formal, tetapi, dimanapun kita berada, sesungguhnya kita harus bersembahkan kemanfaatan untuk orang banyak. Nah, itu substansi motivasi. Kenapa sekarang, apa namanya, berkipah, walaupun di kedepan bagaimana ujungnya, tentunya yang penting kita niatkan bahwa kita tetap berada di masyarakat, bersama masyarakat, untuk meringankan di masyarakat. Oke, Pak, kalau lihat perjalanan Bapak, saya lihat Bapak termasuk kader yang, atau mungkin antara-antara PKS, kader PKS loyal ke masyarakat ini, termasuk Bapak, ditempatkan dimanapun Anda siap. Baru dalam politik kan, orang kadang bagaimana supaya obsesi kita, apa yang membuat Anda loyal atau mungkin legau dengan apapun bisa partai? Jadi begini, di PKS kemudian ada pola pembinaan perkaderaan. Salah satu outputnya adalah, di hidup kader terbina dengan jenjang tertentu, maka kita siap, kalau bahasa agama adalah samin awatokna. Artinya apa, kita siap menjalankan, menindakkan cuti apa yang partai tugaskan kepada kami, yang urusnya saya pribadi. Makanya kemarin banyak sekali masukkan kepada saya, kenapa Pak Haji waktu legislatif mau dipindah di ambil baru, padahal itu belum untuk ada kursi. Jadi bagi kamus kami, di PKS, bahwa tetap, bahwa dimanapun kita siap. Yang penting proses kebijakannya sudah melalui proses musyawarah dan sebagainya. Saya kira itu kebahagiaan seorang kader, bagaimana kita menjalankan apa yang menjadi prosesan partai. Itu kebahagiaan. Nah lalu Pak, sekarang Bapak sudah tidak lagi menjadi Dewan, apa kesempatan Haji Mama sekarang? Iya. Jadi gini ya, pada saat saya di DPRD, bagi Kabupaten Provinsi, pertama saya tidak pas dari konteksnya adalah pemberdayaan ekonomi kerajatan. Nah waktu di Kabupaten Serang, DPRD Kabupaten Serang, saya banyak berinteraksi dengan jenis ibu pelaku usaha ekonomi kerajatan. Alhamdulillah, di akhir menjalankan jabatan di 2014 di Kabupaten Serang, saya membentuk 13 kabupaten ibu, itu si ibu. Oh, ibu ibu Pak? Ibu Mama. Mama. Jadi mereka bergerak di ekonomi-ekonomi kerajatan. Contohnya misalkan di Cirwas, itu ibu-ibu yang memproduksi susu kederaya. Kemudian di Tunjung Teja ada kue kering, kemudian di berat tempat, dan sampai sekarang masih intens berkomunikasi. Nah kemarin di DPRD Provinsi, lebih luas lagi, kita mengoptimalkan pemuatan ekonomi kerajatan melalui IR, Industri Rumah Tangga, ibu. Kenapa ini banyak ibu-ibu? Karena memang ekonomi di lapangan, banyak sekali ibu-ibu yang berkibah luar biasa, tetapi sepi dari sentuhan program-program pemerintah. Ada program pemerintah, tetapi belum jelasan maksimal. Contohnya di Kota Serang, ada 4.000 pengaku Industri Rumah Tangga oleh ibu. 4.000 ya? Nah kemarin saya memfasilitasi melalui program di DPRD Banten beserta SKBD terkait. Itu diprogramkan di SDP terkait, terkait dengan penguatan Industri Rumah Tangga, kemudian di sana ada pelatihan. Ada pelatihan peningkatan produksi, ada pelatihan packaging, ada pelatihan marketing, dan sebagainya. Dan ini saya kira bagus ya, SKBD yang bersangkutan, DPRD AKP Provinsi Banten, terus mengoptimalkan yang sampai sekarang masih berjalan. Nah itu kan butuh dukungan budget atau anggaran di APBD melalui yang bersangkutan Dewan selaku fungsi budgeting. Nah selepas dari saya tidak menjawab lagi DPRD Provinsi Banten, ini tetap kita maintain. Kenapa? Karena mereka ini butuh memang penyunting yang bisa memberikan penguatan. Mereka sebenarnya sudah bertahun-tahun, berhampir sepuluhan tahun mereka berusaha, tetapi tidak bisa meningkatkan kapasitas usahanya. Karena apa? Karena pertama, pengodalan. Yang kedua, tentang packaging, kemasan. Itu saya kira ini penting. Semua pihak sangat mungkin bisa melakukan hal yang sama. Hingga sebenarnya kemauan. Dan kalau kita evolas di dalam proses ekonomi krismon kemarin, ternyata mereka berlaku ini tangguh. Survival. Tidak terpengaruh oleh itu. Tapi tentunya ke depan pengembangannya adalah harus kita berkuat. Melalui sinergi bintang provinsi dan kemudian kaum bagian kota. Ini yang harus kita dorong. Nah, kemudian yang lain-lain kalau saya pribadi kegiatannya ada kegiatan terkait dengan sekarang ada namanya menyadarkan ada edukasi perwakapan bagi khususnya Komisi Min. Nah, saya kemudian salah satu ruta wakaf terutama yang sekarang digalahkan adalah wakaf ini. Nah, ini saya bersama teman-teman praktisi perwakapan juga sinergi dengan kemenang dan yang lain pekerjaan sekat. Ini terus kita apa namanya maksimalkan supaya potensi umat untuk pemberdayaan penguatan rembaga ekonomi plus kesehatan masyarakat itu bisa sejajar dengan apa yang masyarakat oleh pemerintah. Itu kesibukan yang sekarang. Baik, Pak. Tadi Bapak sampaikan sekarang kesibukan Bapak sewaktu dari Dewan untuk masyarakat memiliki apakah itu juga bagian dari Anda untuk menjaga konstituen. Karena belakang nama Anda muncul sebagai dalam perusahaan calon putra kesehatan. Nah, gimana, Pak? Jadi sebenarnya ini yang saya lakukan bersama teman-teman ini mengalir saja. Karena apa? Merawat menjaga setelah rahim ini kewajiban semua unsur, ya. Apalagi seorang politisi. politisi, gitu kan. Dan ini tidak mungkin kita tinggalkan jadi tetap kita nyambut. Jadi begitu ada acara misalnya di wilayah Kabupaten Serang, di kota Serang, insya Allah selagi mungkin kan saya tetap mempunyai yang akan datang. Hadir, ya. Di antara lainnya. Karena apalagi sebenarnya masyarakat ini tidak butuh yang neko-neko. Begitu acara undang kemudian kita datang itu sudah senang. Nah, ini yang tidak semua orang bisa lakukan. apalagi seorang politisi atau kepala daerah. Jadi masyarakat itu kan rindu kedatangan apa namanya para tokohnya. Untuk apa? Untuk menampung apa curhatan-curhatan sekaligus memberikan opsi-opsi solusi. Nah, mudah-mudahan para kepala daerah Pak Gipenur Pak Ibu Bati atau Pak Wali Kota sebagainya ini juga insya Allah mereka juga sudah memaksimalkan sesuai dengan pemboksinya. Nah, khusus saya berarti tetap kita berupaya menjaga selatuh rahim dengan upaya untuk pada satu tempat yang pernah kita kunjungi maka kita upayakan ke selatuh rahim kembali. Kan kita ingat pesan Rasulullah kan barang siapa ingin panjang umurnya dan berkah risiknya faliasi rahim lahul kan kata Rasulullah itu apa? Selalu sambungkan selatuh rahim di antara kosmali jadi itu filosofi itu yang bisa kita pakai lah semua pihak bahwa kita terlepas nanti kemudian pada saat bersamaan ada harapan masyarakat untuk saya berkiprah lagi di wilayah-wilayah publik berkompetisi di pilkada dan sebagainya saya kira itu nanti sesuatu yang mengalir dan kita yang penting kita upayakan berserah-serahin terus dengan masyarakat karena sejak saya 2004 di DPD Kabupaten saat ini masyarakat sudah terus kita bayangkan jadi bukan hanya sekedar mulai dikade 2020 tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak sudah dari 2004 di Kabupaten Serah artinya Pak Najib sudah tahu betul soal Kabupaten Serah menurut Bapak sebetulnya Kabupaten Serah butuh pembaikan atau memang sudah baik jadi memang sesuai dengan tahapan RPJMD setiap Kepala Daerah baik pada saat saya masukin di DPD Kabupaten tahun 2004 sampai hari ini saya kira semua Kepala Daerah bekerja sesuai dengan guidance atau pangguan RPJMD masing-masing nah tetapi begitu bergulirnya waktu khususnya masyarakat Kabupaten Serah ini kan semakin cerdas ekspetasi atau harapan terhadap pembangunan ini semakin meningkat sekarang masyarakat tidak hanya butuh infrastruktur tidak butuh tidak hanya butuh maksudnya jalan jadi asfal atau di bangun cor tetapi sekarang masyarakat lebih lagi keinginannya itu adalah apa yang sampai hanya dengan jalan murus tetapi mereka tidak bisa bekerja susah kekesehatan kemudian pendapatannya tidak meningkat nah makanya dalam koridor target peningkatan IPM atau Indem penggunaan manusia atau tingkat kesehatan masyarakat nah itu perlu juga secara serius dan sungguh-sungguh infrastruktur tetap berjalan dimaksimalkan tetapi dengan infrastruktur itu harus berdampak kepada peningkatan kesehatan masyarakat melalui apa peningkatan daya beli dengan adanya peningkatan income masyarakat yang kedua adalah kemudian akses ke layanan pendidikan dan kemudian kesehatan walaupun terkait kesehatan ini ada ada problem yang masih ada api bersama terkait dengan karena serang undang-undang JKN warga Indonesia harus wajib masuk BPJS disini BPJS kan ada ada problem yang sedang kita hadapi bersama nah ini bisa di apa namanya diperkuat dengan diskresi kepala dera kalau misalkan sekarang isunya adalah BPJS misalkan ada kemungkinan rencana menaikkan apa namanya yuran sangat dimungkinkan sesuai dengan ketentang pengelompangan padahal bisa kalau misalkan masyarakatnya secara kemampuan tidak semuanya bisa membayar premi kenaikan itu saya kira peran pemerintah daerah melalui diskresi pemerintahan kepala daerah itu harus ada subsidi atau bantuan apa namanya APBD dengan meningkatkan coverage PBI penderima bantuan yuran atau subsidi berhadap orang-orang yang tidak mampu membayar yuran dan ini harus energi dengan profisi dan keopat dan hal-hal begini masyarakat sangat menunggu seolah-olah orang yang tidak mampu itu tidak boleh sakit kalau sudah sakit negara harus hadir melalui kebijakan yang disampaikan dilakukan oleh gubernur atau bupati kalau kita bicara tentang kembali saya berikan bahwa nama Anda kembali muncul diusung oleh PKS melalui pemilihan internal nama Anda tertinggi diusung oleh diusung oleh sebagai politisi PKS yang loyal ketika kemudian nanti Anda harus berhadapan dengan petahanan kita tahu bahwa petahanan adalah kalau belum tahu sudah berpanji dan belum tahu apakah lagi tapi ternyata kalau PKS partai Anda menugas Anda untuk maju untuk maju dan Anda siap dan apa yang Anda tawarkan terlalu bisa bisa itu tahanan pelabuhan jadi pirkada ini kan hadiah politik dan ini adalah lebih banyak adalah kompetisi jadi jadi bukan seperti peperangan kompetisi itu artinya ada ada peserta baik itu kebetulan incumbent atau non-incumban dan saya kira apa yang yang harus kita tawarkan yaitu adalah bagaimana memberikan jawaban dengan harapan masyarakat yang selama ini kita dengar di berbagai tempat yang tadi yang kita sampaikan bahwa masyarakat ini ya memang sebutuhin sebutuh bagus tetapi tidak cukup itu tapi bagaimana masyarakat bisa terjawab harapannya terkait dengan peningkatan pendapatan supaya pas wd mereka meningkat dengan invasi yang sedih terlupa contohnya misalkan terkait dengan angka pengangguran atau serapan tenaga kerja biasanya kita ini masalah klasik tetapi tetap harus ada geberagan komunitas daerah untuk menjawab bahwa orang kompetensi tersebut harus maksimal tersebut tersebut oleh lawangan kerja yang ada di kompetensi ada kurang lebih sekitar 4.000 pabrik di kawasan kompetensi serang dan saya kira ini kepala daerah bisa berkomunikasi dengan impian pengusaha yang memang bisa diserap dari kompetensi serang saya kira ini harus sudah menjadi kebijakan ada lokal sistem kebijakan lokal yang bisa mengurangi pengangguran kita walaupun tetap kita welcome dengan para pendatang berbagai tempat tapi secara kebijakan pengangguran ini harus diminimalisir nah ini ini harus kita program ke depan kemudian yang kedua peningkatan kualitas SDM selama ini kompetensi serang sudah relatif bagus meningkatkan tetapi ternyata komparasinya perbandingannya itu masih banyak masyarakat yang tingkat pendidikannya harus kita upgrade maksudnya upgrade apa itu adalah angka tingkat pendidikan masyarakat selang yang sekarang ini kan rata-rata kalau salah persentase angka partisipasinya ini harus kita tingkatkan contohnya misalkan dari lulusan SD itu tidak semua tertambung di tingkat SMP atau Sanawiah kemudian Sanawiah tidak semua tertambung di SMA atau SMK nah yang tidak tertambung itu cukup besar apakah memang mereka tidak seorang karena daya tamu terbatas atau karena keberudian orang tuanya tidak mau memberikan seorang anaknya tentunya ini sudah diserap dan ditinggar oleh komunitas daerah kompetensi tetapi ke depan harus ada upaya yang maksimal setiap durusan itu harus tidak hanya sekedar siap bekerja tetapi mereka mendapatkan pekal yang cukup meningkatkan kualitas pendidikan supaya pada saat mereka diberangkap ke wilayah di luar kompetensi mereka siap berkomendisi dengan lulusan sekolah lain kalau kita lihat pilkada 2020 memang masih lama masih terapil pendapatan ke KPU tapi bursa calon sudah mulai ramai selain Anda banyak nama-nama lain bagaimana Anda menanggap itu kalau yang sekarang sudah muncul saya kenal baik semua apalagi dengan petahana saya pernah berkolaborasi BDRB eksekutif kalau melihat sejarah pilkada Kabupaten sebelumnya saya sejarah prespek kebelakang bahwa banyak menganggap bahwa pilkada Kabupaten sekarang termasuk sekarang di bayang ini berwarna partai tentu realitas politik berbeda dengan harapan ini pertanyaan saya mungkin Bapak optimis bisa maju dan kemudian berhadapan air kalau optimis kamu bisa tetap kita harus optimis tetapi kemudian secara kalkulasi realitas politik karena BKS Kabupaten Serang memiliki 5 kursi makanya struktur partai BKS DPD ini sedang melakukan komunikasi intensif dengan beberapa partai karena berisinya BKS itu siap bekerjasama seluruh pakor-pakor yang ada di Kabupaten Serang karena BKS untuk kebaikan Kabupaten Serang BKS tidak bisa sendiri nah karena itu partai sedang berkomunikasi kemudian bagaimana titik dan sebagainya nah pada ujungnya nanti sebelum pendaftaran malam atau awal April 2020 tentunya kita lihat realitas politik yang paling terakhir tetapi saya sebagian tidak sebenarnya adanya wacan kurang edukasi masyarakat yang kedua kurang berikan harapan-harapan kepada masyarakat karena kalau banyak yang berkompetisi maka masyarakat bisa membandingkan bisa memilih dan sebagainya ada pilihan-pilihan jadi saya lebih sepakat bahwa calonnya lebih dari satu bagian karena ini juga untuk edukasi kepada masyarakat dengan raga untuk mencedaskan kehidupan politik seperti contoh yang terakhir di kota serak saya kira itu bagus bahwa pilih satu bagian masyarakat bisa memilih mana APC sesuai dengan hati yang penting kompetisinya adalah fail ada yang bertanya pertahanan pasti kuat saya kira kita kembalikan kepada masyarakat kenapa masyarakat yang bisa menilai tetapi tentunya PKS juga punya insya Allah punya hitung-hitungnya karena kalau nanti Allah takjirkan PKS berkompetisi ikut berkompetisi mengusung karirnya maka PKS tidak mungkin sendiri karena kemarin saya sudah bertemu dengan beberapa teman lawan Big Press saya kira ini menjadi salah satu yang mendorong menguatkan motivasi teman-teman PKS karena mereka bilang PKS itu tidak sendiri ayo sama-sama kalau itu kebaikan masyarakat saya kira dalam konteks ini tidak ada kebunan pribadi waduh ingin begini begini tetapi ini adalah bingkai kebersamaan insya Allah semua semua apa namanya tokoh yang akan muncul itu adalah orang-orang yang terbaik di kebunan selang dan mereka sama yang punya tujuan untuk membangun kompetensi yang lebih baik jadi kalau suasana kompetisi sehat insya Allah semuanya ceria jadi jangan sampai ada suasana seperti kayak peperangan jadi maunya kalau tidak A berarti ini musuh saya kira ini yang harus kita edukasi politik ini yang harus kita sama-sama kita apa namanya sampaikan kepada masyarakat jadi jangan sampai ada misalkan kumpulan-kumpulan atau sekelompok orang yang membuat kemudian ujar kebencian dan sebagainya karena tidak mendukung si A, si B saya kira ini pelajaran keberkirpas ini kemarin sangat berharga bagi kita bahwa Banten aman Banten selang juga selamat ini pertanyaan terakhir dari namanya Beredar Anda dianggap kuda hitam kalau berwarna ya karena ya gak tahu siapa yang menganggap kuda hitam tetapi intinya kita tetap mengalir sesuai dengan motivasi dan dukungan dan apa namanya saya nasihat dari para panggungan dan para ulama kesepuhan karena kita juga berjalan bukan kayak hendak pribadi asih tetapi ada dorongan dari berbagai tokoh masyarakat yang peduli dari komponen serang nah kalau misalkan ternyata kuda hitam dimaksud dalam konteks positif berarti ini kan memberikan harapan kepada masyarakat komponen serang jadi saya kira berjalan insya Allah siapapun nanti yang berkompetisi semuanya berjiwa besar untuk berkorban menginfatkan dirinya untuk menjadikan komponen serang Pak Najib ini terima kasih banyak masyarakat dan tempatnya baik Pak Najib demikianlah wawancara saya dengan Pak Najib Hamas terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wabarakatuh